Hari ini saya mau bacak lahan di kebun yang saya kelola Ini proses pembajakan ya Nah ini dilanjut lagi saya bersihkan hama ulat di tanah ya Ini jendengi mbuk di tempatku Mbuk ini yang biasa makan akar, biji-biji yang kita tanam Jadi tak riziki sih, cek aman teko hama Jadi supaya aman ya, nah ini mbuknya Kau wadik-kadik lo entahlah Nah bagi yang minat bisa datang Tak kasih gratis lo, ini lo mbuknya gratis wis buat kalian Nah lanjut saya penghalusan lahan ya Nah setelah penghalusan lahan selesai lanjut dengan penanaman jagung langsung Nah ini jaraknya itu satu jengkal ya Setiap lubang itu isinya ada yang dua, ada yang satu Nah dilanjut lagi, nah ini sudah memang saya siapkan agen hayati ya pagi hari sebelum berangkat memang Nah ini agen hayati ini satu saset dilarutkan ke dalam setengah liter air dulu Nah ini dilarutkan, dipotol, pakai air biasa ya Lalu dikocok, nah ini sudah siap pakai Nah sebelum di aplikasikan satu uang dulu Nah ini satu uang ke dalam tengki Nah ini idealnya itu 14 liter, bapak ibu ya Maksimalnya itu 16 liter Nah ini langsung disemprotkan nanti ya Ini saya isi air dulu Nah jadi bagusnya Agen hayati ini ada kandungan trichoderma Nah fungsi utama dari trichoderma itu menyuburkan tanah Tanah yang keras menjadi lebih gembur Tanah yang tidak produktif menjadi lebih produktif Dengan pemberian agen hayati di tanah mampu memberi ruang untuk jenis jamur dan mikroba yang ada di agen hayati Yang melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit Jadi agen hayati ini ada kandungan jenis bakteri dan jamur yang melindungi tanaman kita Nah ini proses penyemprotannya ya Nah dilanjut lagi Ini usia tanam sudah 5 hari Sudah tumbuh Lanjut penyemprotan eco farming Nah ini saya ambil air dulu Eco farming Nah ini satu tengki ini 16 liter ya Nah ini biangnya Nah ini botol eco farmingnya sebagai dosis takaran Nah satu takaran ini satu tangki 50 mili ya Saya ambil 50 mili untuk satu tangki Nah tapi disini saya nanti mau kasih Dua tub, dua takaran ya Supaya tambah josh Nah Jadi Bagusnya Bagusnya Di dalam biang eco farming ini yang sudah dilarutkan Itu rata-rata mengandung 170 miliar mikroorganisme positif Dari jumlah tersebut Mikroba positif yang sudah diketahui terdiri dari jenis mikroba anaerob Termasuk jenis bakteri asam laktat Sehingga bau kas fermentasi biang eco farming akan berbau asam laktat yang menghasilkan biogas dan bioetanol Nah disini juga ada mikroba penambat nitrogen di udara Dan ada juga jenis mikroba pelarut fosfat yang Mana mikroba ini akan melarutkan fosfat yang tidak larut di tanah sehingga dapat diserap oleh tanaman Dan juga ada mikroba yang mampu melarutkan residu pupuk kimia Nah yang paling bagus disini ada juga mikroba jenis mikoriza Mikroba ini berada di ujung akar untuk menyuplai nutrien ke tanaman sehingga dalam kondisi kemarau akan menjadikan tanaman tetap sehat dan segar Nah bagus sekali ya bapak ibu ya kandungan yang ada di eco farming ininya Bakteri mikroba aktifnya Disamping itu eco farming ini memacu pertumbuhan lebih cepat Mempercepat masa panen meningkatkan hasil produksi meningkatkan imunitas tanaman Terus bisa menaikkan pH menjadi normal pH 7 Disamping itu eco farming ini juga memiliki kandungan seorganik tertinggi yang ada di Indonesia Jadi untuk bapak ibu yang mau order eceran atau mau jadi agen bisa langsung hubungi nomor saya di bawah ini 081-243-294-564 Barang bisa dikirim ke seluruh Indonesia bapak ibu ya Oke itu dulu video dari saya sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eco farming lahan subur petani makmur